Saudara ayah kekasih Fina Ibtu Rudiana diminta untuk hadir dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal. Kuasa hukum Rudiana menegaskan Rudiana tak akan hadir dalam sidang tersebut. Kuasa hukum Rudiana Pitra Romadoni mengatakan tidak ada nofum atau bukti baru dalam sidang PK yang diajukan Saka Tatal. Sehingga tak ada kepentingan untuk menghadirkan Rudiana dalam persidangan. Terkecuali nofum yang diberikan Saka Tatal sangat kuat sehingga diperlukan kehadiran Rudiana dalam persidangan. Karena kami melihat tidak ada nofum di situ, bukan nofum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali nofum pula itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu. Saudara kuasa hukum Saka Tatal meyakini kematian Fina dan Eki pada 2016 disebabkan karena kecelakaan tunggal, bukan karena pembunuhan. Pihaknya pun mengajukan 10 nofum atau bukti baru untuk membuktikan hal tersebut dalam upaya peninjauan kembali kasus FIDA. Lalu apakah kehadiran Ibtu Rudiana sangat penting di sidang PK Saka Tatal? Kita akan bahas bersama mantan kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Dwaji yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Susno, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Jihan, selamat malam seluruh pemirsa. Ya selamat malam Pak Susno. Ini ada permintaan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang PK Saka Tatal. Seberapa penting Pak sebenarnya kehadiran Ibtu Rudiana dalam sidang PK tersebut? Kalau memang ada permintaan, ya sebaiknya hadir ya. Kenapa hadir? Karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum peradilan, pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Saka Tatal. Misalnya dia ditangkap oleh Rudiana, kemudian dalam perkara ini seolah-olah ya, seolah-olah ya tanda petik ya saya nggak nuduh ya. Karena yang beredar di masyarakat bahwa diarahkan oleh Rudiana dan sebagainya dan sebagainya. Nah benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah gitu kan. Nah cara membantahnya berikan penjelasan di pengadilan. Sesuatu yang dituduhkan atau yang disangkakan, kalau tidak dibantah kan dianggap benar kan. Jadi rugi kalau nggak hadir. Jadi rugi kalau tak hadir menurut dari Pak Susno ini maksudnya kehadiran dari Ibtu Rudiana ini untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Saka Tatal. Seperti itu ya Pak? Iya, jadi Saka Tatal kan sudah ngomongnya kan macam-macam ya. Saya sulit untuk menginpetarisir. Misalnya katanya dia ditangkap, dia dalam pemberian kesaksiannya, dia disiksa gitu kan. Sampai dengan hal-hal yang tidak pantas untuk kita bicarakan. Misalnya selain dipukul, ada penyiksaan-penyiksaan yang lain yang kita pengendang itu tidak manusiawi. Nah itu kan belum tentu benar. Kemudian dalam hal membuat berita acara, soal katanya yang beredar isu kan, itu diarahkan. Yang ngarahkan Pak Rudiana katanya, apakah hal ini akan diungkap di dalam pengadilan oleh Saka Tatal atau penasihat hukumnya Saka Tatal. Kalau itu diungkap, seandainya apa yang disampaikan di pengadilan itu tidak benar, maka dibantah. Nah cara bantahnya ya dengan menghadiri tentunya. Tapi namun demikian, ini semua adalah hak pribadi Pak Rudiana yang harus dihormati. Hadir apa tidak, terserah. Kalau dia pandang itu menguntungkan tidak hadir, ya mungkin dia tidak hadir. Tapi kalau dia pandang rugi, kalau tidak hadir, ya sebaiknya hadir. Kalau dari Pak Susno sendiri setuju nggak sih kalau Pak Rudiana ini dihadirkan dalam sidang? Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak. Tetapi kalau saya, saya tidak mau mengewajibkan Pak Rudiana, tapi saya buat pada diri saya sendiri ya. Ini bukan Rudiana ya. Saya sendiri seandainya menghadapi problem begitu, saya akan hadir. Akan jelaskan ya. Akan hadir karena memang untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan. Bukan untuk membantu, untuk membuktikan atau dari nofum yang disampaikan oleh Sakatatau seperti itu ya Pak Susno. Yang akan menentukan apakah itu nofum atau bukan, apakah nofum itu diterima atau tidak. Bukanlah para saksi yang memberi penjelasan, bukan para ahli, bukan juga hakim yang tiga orang apa berapa ya yang menyidangkan itu. Tapi nanti hakim di Mahkamah Agung, di mana berkas daripada peninjauan kembali ini akan dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi tidak ada satupun, baik penasihat hukum Sakatatau, penasihat hukum pihak lain, ataupun hakim yang di persidangan itu yang bisa menentukan bahwa nofum itu diterima atau tidak, itu adalah kewenangan hakim agung yang menyidangkan, termasuk jaksa. Ya kemarin jaksa kan penasihat hukum mengajukan berapa, 10 nofum ya. Kemudian oleh jaksa ditolak semua. Ya wajar, kenapa ditolak semua? Kalau dia terima berarti nofum itu sudah disetujui kan, ya sudah selesai sidang. Nah, tentang apakah penolakan jaksa itu benar apa tidak, bisa diterima oleh pengadilan apa tidak, itu diserahkan kepada hakim agung yang akan memutus perkara ini. Kalau dari Polri sendiri Pak, apakah ada dorongan untuk bisa menghadirkan Rudiana di sidang PK Sakatatau ini? Saya tidak bisa ya, kenapa tidak bisa? Karena persoalan ini bukanlah persoalan lembaga Polri ya, tapi persoalan pribadi Rudiana gitu, karena ini menyangkut anaknya, menyangkut kesaksiannya. Bukan menyangkut Rudiana sebagai jabatannya ya pada waktu itu, kandid narkoba, bukan juga sebagai Rudiana anggota Polri. Persoalan yang menimpa Rudiana dan persoalan yang dihadapi Rudiana adalah persoalan pribadi. Jadi harus kita pisahkan antara Rudiana sebagai pribadi dan Rudiana sebagai anggota Polri. Baik, ini kembali lagi ke 10 nofum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Sakatatau, Pak Susno. Ini kan pihak dari Sakatatau meyakini bahwa kematian Vina dan Eki ini adalah karena kecelakaan tunggal, bukan karena pembunuhan. Ini Anda membacanya seperti apa? Ya jelas kan, dari Polres ya. Polres Kabupaten. Ulangi, saya ulangi ya. Polres Kabupaten, bukan Polres Kota. Polres Kabupaten yang punya yuridiksi atau wilayah hukum daripada perkara ditemukannya, Vina dan satu jenazah ternyata Eki ditemukan darah, ditemukan helm, ditemukan sepeda motor, dan lain-lain. Itu adalah kewenangan atau jurisdiksi dari Polres Kabupaten. Urusannya sudah selesai. Dia sudah tentukan ini kecelakaan lalu lintas, tunggal, dan jenazah sudah diberikan pada keluarga, sudah dimakamkan. Jadi, apakah ini kecelakaan apa tidak? Ya polisi sudah tentukan kecelakaan. Polres Kabupaten, Cirebon, yang punya kewenangan. Yang pertama datang itu adalah Polsektalon. Polsektalon itu adalah salah satu kesatuan bawahan dari Polres Cirebon Kabupaten. Bukan Cirebon Kota. Kalau Polres Cirebon Kota mau mengatakan ini adalah pembunuhan, ya buktikan dulu di mana TKP-nya. Kan harus, dalam pidana itu kan harus ada lukus dilikti tempat dan tempus dilikti waktu kejadian. Taruhlah, kita anggap waktu kejadiannya sama. 27 Agustus 2016. Tapi tempat kejadiannya di mana di Kabupaten? Yang nyata-nyata kasat mata tempat kejadiannya adalah di Playover Cirebon. Itu bukan wilayah Kota Cirebon. Itu wilayah Kabupaten Cirebon. Dan Kabupaten Cirebon telah bekerja dengan benar. Telah memproses dengan benar. Yang memproses adalah polisi lalu lintas, sesuai dengan bidangnya. Sudah dimintakan pisem dan berkeyakinan untuk kecelakaan lalu lintas, sesuai bukti-bukti yang ada, ya tuntas. Artinya memang bisa dikatakan atau bisa nantinya menjurus bahwa ini adalah kasus kecelakaan tunggal? Seperti itu Pak Susno. Bukan menjurus, sudah terbukti kan. Yang membuktikan itu masa kita tidak menghormati Polres Kota Cirebon. Polres Kota Cirebon itu adalah penegak hukum resmi. Keputusannya dia itu. Ya kalau tidak terima, ya gugatlah Polres Cirebon. Dan tidak ada kewenangan dari Polres Kota Cirebon. Di mana tempat Rudiana bekerja untuk menyelidiki kecelakaan lalu lintas yang berada di jembatan talun itu. Bukan talun, di jembatan flyover itu. Itu kewenangan Polres Kabupaten. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan atau apa yang mulai dari mana untuk bisa membenahi kasus ini? Pak Susno. Ya gak usah dibenahi, oh gak ada kasusnya kok di Polres Cirebon. Di Polres Cirebon itu di Polres Cirebon Kota ya. Bedakan Polres Cirebon Kota dengan Polres Kabupaten Cirebon. Di Polres Cirebon Kota tidak ada perkaranya. Karena apa dalam teori penyidikan itu harus jelas dulu peristiwanya. Nah di Cirebon Kabupaten sudah jelas peristiwanya ditemukan satu jenasa, satu orang luka berat. Jenasa adalah Eki, yang luka berat adalah Pina. Pina masih hidup kan? Sampai di rumah sakit Pina meninggal. Nah di Polres Cirebon, Polres Kota yang sekarang heboh ditemukan apa? Kan tidak ditemukan apa-apa kan? Selain daripada keterangan saksi, saksi siapa? Saksi Aeb yang sekarang sudah ketakutan bersembunyi karena pembohong. Saksi Dede karena pembohong sekarang sudah ngaku bahwa dia bilang diri kayasa. Saksi siapa lagi? Mel-mel. Mel-melnya kemana? Ya banyak memang saksi yang akhirnya hadir gitu ya, yang muncul ke publik. Dan akhirnya juga masyarakat bertanya-tanya ini bagaimana kelanjutan dan sebenarnya seperti apa kasus sebenarnya dari kematian Vina dan Eki ini? Nanti kita akan tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Terima kasih atas sudah bergabung bersama kami di Kompas malam. Mantan KBRS Krim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2G. Terima kasih Pak Susno, salam sehat, selamat malam. Terima kasih.